Intro Baik teman-teman kita kembali lagi Di game Tabletop Lord of the Rings Journey in Middle Earth Disini kita melanjutkan part 3 Bersama Kim Lee Dan Legolas Jadi kondisi terakhir Legolas terkena Satu fear damage Nah kita juga Menggunakan app Disini Kita masuk ke action phase Dan Ada beberapa kartu Yang sudah kita prepare Jadi kita Akan Melakukan beberapa hal Ada 2 Token search disini Dan ada area yang belum di explore Misinya masih sama Mencari lokasi Keberadaan bandit Oke Nah disini ada Search token A guide stone clearly Shaped by tools Press waste stone Just off the path Oke Keliatannya butuh wisdom Atau with me Kalau yang ini A bundle of twigs Is on the ground here Jadi Keliatannya butuh agility Tapi Nggak tau juga ya Nanti kita coba Periksa Baik Siapa yang jalan dulu Enaknya ya Kayaknya Jim Lee deh Jim Lee punya Home Kalaupun Nanti test agility Ada ini ya Ada yang bisa membantu Yakni Ini ya Home agility Genship ini untuk Membantu teman lain Gitu kan Oke deh Sepertinya Saya akan mencoba Jim Lee untuk Melakukan Interaksi dengan Search token disini ya Jadi Jim Lee akan Menggunakan action Yang pertama untuk Move Move sebanyak dua kali Satu Dua Oke Kemudian Kita akan lihat Jim Lee berinteraksi Dengan Search token Oke Nah Begini aja Ya Oke baik Kita akan coba Lihat apa yang Diatapi oleh Jim Lee disini Kita klik Search Upon closer inspection This is an old bird's nest You check your surroundings And are confused Gulter enemy have not This nest from A new bird tree Ya Ini kayaknya sarang burung Dan kita Harus Menelakukan Test Width Ya Test width Coba kita Kembali Kesini Ya Sayang sekali teman-teman Testnya adalah Test Width Yang Game Lee kurang Bagus ya Cuman dua Oke kita langsung aja Draw dua kartu Untuk melanjutkan Test ini Good Ada satu sukses Saja teman-teman Ya Hanya satu sukses Kita Kita lihat Kembali di App Ya Cuman perlu Satu sukses Dan Berhasil ya Test It appears This bird nest Wasn't left here By a careless enemy But Thoughtful Pesser by The eggs Hidden between Are safely Cushioned on Soft grass And tucked away Out of Sides of Predators Hopefully If you leave it Undisturbed The parents Will continue To care for Their young In safety Gain one Inspiration Then discard Disturbed token Oke Lumayan Kita dapat Inspirations Dan Kita discard Token ini Oke Dan Gimli Memperoleh Satu Inspirations Oke Nice Oke Termnya Gimli Habis Karena Dipakai Untuk Searching Dan Moving Sekarang Legolas Mumpung Masih disini Kita akan Cek ini Apa Oke Baik Kita akan Lanjutkan Dengan si Legolas Saya klik Search Oke You try to set The stones Up right Jadi Kita membetulkan Stones nya Oke Kita tes Might Kita tes Might Dan Sekali lagi Hanya Dua Hanya dua Might Oke Saya punya Tumpukan Inspiration Jadi Tidak perlu Takut Dan Saya punya Time of Need Kita coba Peruntungannya Satu Dua Oke Oh ya Ini namanya Sangat tidak Beruntung Tidak ada Satupun Sukses Ataupun Fate Dan Time of Need ini Juga tidak Berguna Karena Kartu ini Butuh Fate Icon Dan Didak Tersama Sekali Ya Berarti Legolas Gagal Gagal Di tes Kali Ini Jadi Fail Try Assume Might You Cannot Leave The Stone Continue Sebenarnya Bisa Dicoba Lagi Sebenarnya Bisa Coba Lagi Tapi Saya Kira Serahkan Kepada Gimli Karena Kita Tahu Bahwa Tes Tadi Menggunakan Tes Gimli Lebih Ahli Jadi Daripada Buang Buang Waktu Di Sana Saya Keep Moving Oke Ada Dua Jalur Disini Ada Jalur Ada Lubang Di Tanah Itu Saya Tidak Ngerti Apa Disitu Ada Bangunan Disini Juga Kurang Jelas Hutan Hutan Kemana Enaknya Ke Atas Atau Ke Bawah Saya Akan Coba Ke Bawah Dulu Dengan Moving Satu Dua Oke Dan Di App Saya Akan Reveal Ini Explore Confirm Oke Within The Small Helogs A Deep Hole Ini Ada Hole Deep Hole Leads Into An Unseen Underground Cover Discard The Explorant Token Again Inspirations Jadi Kita Discard Explorations Dan Ini Confirm Menjadi Inspirations Oke Alright Oops Nah Legolas Hanya Bisa Menampung Empat Inspirations Jadi Ini Sudah Mentok Mentok Dia Gak Bisa Dapetin Lagi A Guide Stone By The Root Has Series Of Vaded Runes Add Into It Place A Source Token As Indicate Your Journey Continues Oke Alright Jadi Ada Source Token Lagi Disini Oke Tadi Itu Apa Sih Sebentar Oke Evaded Runes Add Into It Jadi Ada Tulisannya Ada Batu Batu Petunjuk Ada Tulisannya Biasanya Kayak Begini Begini Butuh Wisdom 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 Width Juga Oke Legolas Masih Bisa Moving Satu Kali Lagi Apakah Legolas Mampu Wisdom And Width Moving Ya Bentar Ya Saya Coba Cek Spirit Atau Bisa Spirit Ya Oke Saya Serahkan Ke Gimli Aja Ya Jadi Saya Akan Keep Moving Satu Oh Tunggu Tunggu Moving Saya Habis Satu Tadi Tadi Sini Satu Dua Oke Selesai Moving Saya Habis Sehingga Kita Akan Lanjut Ke Shadow Face Confirm The Shadow Demons To Hope Yet Endure Threat Increase By Six Ketika Threat Naik Kesini Biasanya Ada Marabaya Yang Muncul From A Nearby Three Lines You Hear The Wharble Of Unfamiliar Birth Then Without Further Warning Arrows Whistle Through The Air Around You Jadi Ada Serangan Mendadak Ada Panak Melesat Dan Kita Harus Test Untuk Menegade Atau Menghalau Damage Yang muncul Each hero Test agility Harus Dua Sukses Ini Sangat Berat Each hero Who Fail Suffer To Face Down Damage Oke Kita Test Legolas Sulu Test Agility Which Is 4 1 2 3 4 Oke Sakses 1 No Sakses Oke Sakses 2 Jadi Aman Untuk Legolas Nah Pertanyaannya Bagaimana Dengan Jim Lee Jim Lee Test Agility 2 Tapi Gara Gara Kartu Armor Ini Sendiri Decrease Agility By 1 But Jadi Agility Cuma Satu Tapi Kalau If you Will test Oh No Ya No 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 If you Will test That And That And That Negate You May Test Magina Karena Testing Nya Test Agility Jadi Kartu Ini Ability Yang Bawah Itu Tidak Berguna Jadi Kita Hanya Draw Satu Kartu Oke Kita Lihat Oke Hanya Satu Kartu Teman Teman Dan When You Test Agility You May Discard Di skill To add One Success Oke Saya Akan Discard Kartu Ini Dapat Satu Sukses Dan Dengan Terpaksa Saya Men Discard Inspirations Untuk Menggantikan Fate Icon Menjadi Sukses Sehingga Dengan Kata Lain Jim Sukses Menghalau Serangan Dan Tidak Kena Damage Continue Place One Orc Marauder On The Indicated Space Oke Jadi Kita Kedapatan Orc Marauder Which is Mana Ini Orc Marauder Disini Oke Kita akan Lihat Apakah Apa yang terjadi Oke Rallyface Oke It's Hero Reset Their Decks And Scouts True Oke Maksudnya Reset Their Decks Adalah Kita Memflip Ini Oh No Saya Lupa Ini Ya At 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 End Of Your Turn You May Discut The Skill To Gain Inspiration Or Squad 1 Ya Ini Terlalu Kelupaan Untuk Dipakai Ya Sudah Masukkan Sini Disuffle Disuffle Demikian Juga Dengan Gimli Masukkan Kedalam Sini Dan Dishuffle Oke Saya Akan Gimli Dulu Ya Squad 2 Berarti Kita Akan Draw 2 Cards Reveal Reveal Dan Anda Boleh Memprepare Dari 2 Kard Yang Pertama Boach Heart Before You Interact With A Person Token Again One Inspiration Ada Rest 2 Artinya Bisa Ngeheal 2 Damage Yang Ini Ready Defense When You Test To Negate Itu Dan Itu Tambah Satu Sukses Oke Gimli Kayaknya Akan Pertaruh Dengan Musuh Tadi Jadi Saya Akan Oke Baiknya Disimpan Untuk Nge-Guard Atau Kita Simpan Untuk Attack Saya Simpan Di Atas Untuk Melakukan Attack Sementara Belum Butuh Guard Oke Yang Satunya Saya Person Token Belum Ada Coba Ini Res Bagus Oke Kita Pakai Aja Oke Sekarang Legolas Scout 2 Legolas Nampaknya Akan Sebenarnya Legolas Bisa Nyerang Juga Karena Jaraknya Jauh Karena Dia punya Keen Eyes Right Jadi Kita Prepare Untuk Kesana Oh Apas Banget Elite Weakness Keluar At the end Of your turn You may Discut Skill To perform An action That you Have Tireless Saya akan Pakai Ini Jadi Kartu Ini Memperbolehkan Kita Menggunakan Action Yang Gak Pernah Dipakai Di turn Ini Jadi Misalkan Legolas Attack Satu Kali Gitu Kan Kemudian Moving Gitu Kemudian Sampai Tujuan Dia bisa Interact Sip Gitu Aja Deh Right Tentu Saja Witness Saya Taruh Di Bawah Oke Sudah Continue Action Phase Oke Nah Sekarang Saya Akan Menggunakan Legolas Untuk Menyerang Tentu Saja Menyerang Si Ockner Rauder Yang HPnya 5 Dan Dia punya 2 Armor Oke Kayaknya Enak Gimli Yang Nyerang Kali Karena Dia punya Thunder Apa itu Thunder Sunder Adalah Kemampuan Untuk Reduce Enemy Armor By One Before Hits Are Applied Oke Ini Galau Kalau Gimli Nya Kesini Dan Dia Attack Maka Gak Bisa Search Oke Kalau Ini Tunggu Ini 7 Sebenarnya Bisa Kill Dengan Legolas Tapi Legolas Harus Sempurna Suksesnya Harus 3 Sukses Harus Dapat 3 Sukses Apakah Bisa Yaudah Kita Akan Serang Dengan Legolas 4 Agile Semoga Keluar 3 Sukses 3 4 Oke Kita Lihat Flip Flip 1 Sukses Oke Ya Berhasil Sebenarnya Suksesnya 1 Kemudian Dengan Terpaksa Kita Akan Gunakan Inspirations Atau Ini Inspirations Ini Strike 2 Saya Bisa Juga Pake Ini Tapi Saya Akan Kehilangan Ini Kehilangan Init Kehilangan Ability Untuk Menyerang 1 Additional Space Jadi Strike 2 Artinya Menambahkan 2 Damage Karena Saya Punya 2 Sukses Artinya Saya Bisa Melancarkan Yang 5 Hits Lalu Saya Bisa Buang Kartu Ini Untuk Menyerang 2 Damage Ya Oke Tapi Ini Berharga Sekali Jadi Saya Akan Relakan Inspirations Saya Saya Pakai Toh Nanti Inspirations Kembali Lagi Karena Kalau Membunuh Musuh Kita Dapat Inspirations Kita Kembali Oke Membunuh Membunuh Satu Grup Musuh Maka Inspirations Kembali Oke Serangannya Membuahkan 7 Damage Dengan 3 Sukses 2 Sukses Di Convert Untuk 5 Hits 1 Untuk 2 Hits Kita Akan Attack 2 6 7 Oke Apply Yes Confirm Oke Remove 1 Orc Marauder You Ornir 2 Hero Gain 1 Inspirations Maaf Gimli Bukan Di Sebelah Saya Jadi Gak Dapat Inspirations Oke Jadi Kembali 4 Negulas Masih Punya 1 Move Akan Kesini 1 Kita Interact Dengan Itu Dengan Ini Item Ini Export Token Confirm Dispray Of Dispray Dispray Keeps The Bang Stamps Rawa Perfect Perfect For Preserving Footprint Jadi Kita Akan Melihat Ada Footprint Gak Disini Discard Exploration Token Gain 1 Inspirations As Usual Mas Kayaknya Sudah Penuh Ya Penuh Inspirations Saya Place A Person Token As Indicated Continue Ok Kita Ketemu Persons Disana Kita Ada Kita Ketemu Persons Disini Right Ok Looking Down Muddy Ridge You Notice That Notice What May Be Tracks On The Shore The Way Down However Is Deep Slippery And Builds No Clear Path Place Token Token As Indicated Places Token As Indicated Ok Saya Kapisan Token Teman-teman Ok Disini Ya A Small Cash Lies On Each Side With A Letter Satchel Laning Against It Both Are Tucked Away Almost Out Of Sight Places Token As Indicated Journey Continue Oke Disini Ada Tiga Tiga Tujuan Objektif Ya Ada Yang Pertama Yang Ini Small Cash Lies On Each Sides With A Letter Satchel Laning Against It Both Are Tuck Most Sides Saya Gak Tau Tes Apa Ini Ada Persons A Young Hobbit Hobbit Sits On The Ground Her Eyes Close In Concentration Hobbit Dan Yang Ini Which Notice That Might Track On The Shore Ini Keliatannya Yang Lebih Merujuk Ke Misi Kita Jadi Ke Rawah-rawah Tersebut Untuk Menyidiki Ada Nggak Ini Jejak-jejak Tapi Kalau Melihat Kalimatnya Sepertinya Ini Adalah Agility Test Kita Coba Aja Regolas Akan Move One More Oops Kenapa Kejabut Ya Regolas Move Satu Kali Kita Masih Punya Tabungan Jadi Action Pertama Kita Adalah Attack Sudah Kan Kemudian Move Satu Dua Kesini Dan Dan Saya Mau Menggunakan Ability Tireless At The End Of Your Turn You May Discard This Skill To Perform Jadi Ini End Of Turn Your Discard Supaya Bisa Melakukan Action Lain Selain Yang Tadi Kita Lakukan Artinya Saya Masih Bisa Interact Oke Kita Interact Dengan Ini Search Ya Tuh kan You You Descent Desc Agility Oke Let's Hope This For You Need Test Agility Kesukaannya Legolas 4 Nope Nope Yes Yes To Success Ini adalah Test Dimana Kita Memasukkan Berapa Success Yang Didapatkan Saya Lebih suka Memasukkan Minimal 3 minimal 3 kalau 1 itu biasanya resiko gagalnya besar 2 oke lah, tapi kita gak tau nih karena saya kebanyakan inspirations, saya akan masuk, saya akan spend 2 inspirations untuk convert ini menjadi success oke jemplungin, eh sorry apa saya takut kehilangan inspirations tidak ya, karena saya juga punya resource pool bisa scout, bisa inspirations oke, saya punya 4 success, confirm halfway down the steep slope, the mud keeps way beneath you, keeping your footing, you slide down with care and come to rest beside the tracks, they are heavy and wide, large for a man, strength too, it may be, it appears a large number of, have traveled through this way, yaitu kan, ada sekumpulan ork yang melewati tempat ini, discard this search token discuss this search token oke, gue buang dulu nih seterah, ya you catch your gaze deeper into the wild perhaps the remaining thieves and their allies from Mount Gramps are hiding in those hills oke, kita mau buka ini ya, 209b oke, 209b start dulu 209b ketemu gak nih nah ini dia kita akan ups, kita akan taruh disini oke tutup, nah oke, kita akan pasang tile 209b ini di posisi yang ditujuk dirujuk ke app-nya jadi it should be in here oke disini teman-teman ya, snap, snap, snap oke, nice continue 308b oke, kita akan pasang sesuai tunjuk ya oke sepertinya seperti ini betul kan oh wait kelihatannya salah nih nah mestinya gini kan ya oke putar lagi seperti ini ya betul ya continue 101a oke 101a terpasang continue oke exploration tokennya dipasang di tempat-tempat yang telah ditentukan oke oke ya continue you compare the information you have discovered with what you already know of the region seeing obvious signs of the lair you begin to summarize where the lair may be and continue your hunt lore increase by one tracks needed to oke teman-teman walaupun tidak menemukan jejaknya namun kita mengira kita apa namanya kita menebak gitu ya pasti ada di sekitar sini ya lairnya bandit oke legolas turnnya habis saya akan gunakan resourceful untuk menambahkan inspirations oke selesai sekarang kita pindah ke gimli move want dan bakal worth it ya untuk search disitu teman-teman ini tadi apa sih ya boleh deh search dulu deh search test might oke one two three four kelihatannya gak worth it ya mungkin hanya nambah lore dan overkill ya maksud saya suksesnya satu aja pas oke with all your strength you lift the stone to an upright position you see on its face faded and you recognize in the forms words of man from long ago from when the forms of the ruins most resemble the original elf ships ya ini lore by the way lore itu dipakai untuk apa sih ya lore itu nanti dipakai untuk mengupgrade senjata kita mengupgrade armor dan apapun yang kita pilih supaya menjadi versi yang lebih baik oke hanya dapat rune ya eh sorry lore oke sepertinya di discard ya betul jadi ini udah gak ada lagi di discard gimli masih punya tabungan one move saya akan kesini oke sorry one two oh iya betul sorry gimli akan merangsak kesini ya saya harap kita bisa menemukan banditnya segera and action tunggu sebelum and action apakah ada sesuatu before ya interact with a person token gain 1 inspirations jadi sebenarnya gimli bisa untuk ini ya ke person token 1 2 interact ya oke kayaknya gitu aja deh misi kita di ronde berikutnya oke confirm shadow face horrornya ini naiknya langsung jauh-jauh ya teman-teman ya jadi threat increase by age pasti 1225 dan something happen ya ada musuh yang keluar dari bayangan teman-teman ya kan 2 goblin scouts on the indicated space 2 goblin tunggu nanti lupa kalau gak dipasang dulu ya goblin scouts di tempatnya gamely ya kan betul goblin scouts goblin scouts di tempatnya gamely 1 2 oke nice loh ada goblin scouts disana ya ya place 1 orc hunter on the indicated space ruvian ruvian orc marauder orc hunter di sini ya orc hunter oke tapi dia bawa berdera orc hunter oh gak gak bawa berdera orc hunter ini ada iconnya yang artinya dia bisa attack range artinya dia bisa serang dari kejauhan demikian juga kalau kita serang apa namanya dia juga bisa bales kalau kita serangnya dari kejauhan jadi kalau diserang legolas dia bisa retaliate bisa bales oke baiklah teman-teman kita akan rally ya rally scouts 2 oke kita kembali sorry oke kita kembalikan sini shuffle 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 demikian pula dengan gamely shuffle shuffle oke kita start dengan gamely dulu gamely ada musuh disana artinya harus battle oke fury when you attack you may spend any amount of fate icon to add an equal number of hits right oke saya pake aja lah fury nya nih bagus untuk attack tapi masalahnya saya tidak punya inspirations oh hanya satu sih oke lah oke ya ini bagus sih fury oke bagus banget ini oke bagaimana dengan legolas legolas akan saya reveal resourceful after you prepare the skill gain 1 inspirations good immortality discard at the end of turn to discard to face down ini baiknya sih nunggu sampai 2 ya jadi saya pake resourceful dapet inspirations penuh deh dan immortality nya taruh di bawah oke continue action phase oke apakah worth it kita keselini teman-teman tapi saya saya akan hmm 1 2 ngerak oke saya akan serang ini ya goblin scout darahnya tunggu 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 darahnya 6 7 8 3 6 7 8 ada 8 nih darahnya goblin scout saya coba aja ya teman-teman saya akan ini mengajar goblin scout dengan legolas oke kita coba aja deh 4 1 2 3 4 kenapa karena ghibli dalam posisi yang kurang bagus untuk menyerang mana ya ada 1 success dan well ini gak gak berlaku yep saya akan spend 1 inspiration 1 2 inspiration untuk dapetin 3 sukses sehingga saya total mendapatkan 5 hits oke 5 hits dan saya akan buang kartu ini dengan terpaksa supaya mendapatkan strike 2 jadi saya buang ini sehingga saya mendapatkan 5 hits tambah strike 2 tambah 2 hits menjadi 7 hits eh sorry 5 hits tambah 2 hits dari 1 sukses tadi ditambah 2 hits lagi jadi 9 ya harusnya tewas apply apply confirm remove remove to goblin scout remove to goblin scout hilangkan 2 goblin scout dan gain inspirations saya akan memberikan inspiration saya ya kepada jimli oke karena nearby ya jadi yang gain inspirations itu you are nearby you are a nearby hero gain 1 inspirations oke sudah beres sebenarnya saya bisa attack lagi teman-teman tapi saya better move move on 1 2 oke atau atau jangan 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 1 2 supaya kalian explore disini oke langsung aja kita explore yes confirm leave rustle and someone ducks into a dance ticket you are on the trail of bandage oke nice dapet 1 inspirations lagi continue a ticket sits quiet and still it's shifting shadow possibly concerning track within place a source token as indicated kelihatannya itu clue yang kita butuhkan source token lagi kita pasang disini continue yes oh ada ini ya ada thread tokens you see low shadows singing among some tree observing your movement place a thread token as indicated thread token ini berbahaya sekali jadi biasanya kalau gak di ini ya gak diatasi maka dia akan mensummon banyak musuh kemudian memajukan threadnya gitu kan sehingga sangat berbahaya sekali dengan terpaksa Kim Lee lah yang bekerja disini oke Kim Lee akan mencoba ini menghancurkan thread token eh sorry sebelum saya lanjut ini saya akan pakai at the end of year's turn you may discuss skill to gain 1 in 0 or score 1 saya pakai oke oke satu inspiration lagi Kim Lee sekarang oke objektifnya dirubah ya tadinya maunya kesini tapi kok lebih baik mengatasi thread token dulu deh oke thread tokennya kita atasi nggak tahu tes apa kita coba aja serang atau mundur ya serang aduh drawing in a steady breath you slowly shift your weight to your back foot and then test agility 2 ya ini beyond my expectation ya harusnya test might tapi ya sudah test agility which is not good for Kim Lee karena dia hanya draw 1 oke deh ya begitulah ya kita draw 1 1 sukses kurang ya teman dan nothing can we do ya karena cuma ada 1 sukses saja like fail the largest walls waits for you to draw close then less out with bare teeth ngikit ya grabbing hold of your wrist it sails by you and wrench you around with a flick of its neck you are sand sprawling for I'm bleeding down the hill when you regain your feet the walls all four are gone suffer 2 damage wow tenang saya punya rest ya 2 damage nya bisa di rest pakai itu oke draw 2 damage 1 by 1 oke reveal flip 1 damage and 1 face up then discard discard enggak ada enggak ada ya sudah discard discard nya taruh disini taruh di bawah draw lagi discard to prepare card or suffer 2 fist oh my discard to prepare cards or suffer 2 fist ya oke saya pilih discard even though ini juga bisa dipakai tapi ya sama aja kan then discard discard oke no damage top 4 game tapi mengacaukan banget nih ya prepare yang sudah disusah-susah ditemukan dan di prepare akhirnya akhirnya terpaksa dibuang oke thread token hilang dari sini game sudah move 1 2 dan serang thread nya click collage juga habis end of action face kita masuk ke shadow face dan oke ada satu musuh yang masih hidup ya move 1 move 1 gamley or closest hero jadi dia terpaksa move 1 tapi kalau dilihat lihat ya walaupun dia move 1 gak bisa nyerang gamley jaraknya masih kejauhan jadi kita pilih no target jadi dia sama sekali karena harus balik dengan ini tapi ya sudah ya continue dead zero depends to hope yet endure threat increase by seven masih aman tapi kayaknya gak lama lagi deh ini gamenya each zero reset their deck oke kita reset shuffle shuffle gamley juga reset shuffle shuffle oke kita akan draw 2 wah dua-duanya sukses nih strike 3 when you interact with a source or trade dragon before you test bagus ini oke saya pakai karena bisa meng-convert ceritanya saya akan legoles akan mencoba ke sini untuk search dulu disana itu apa yang gak tau ya nanti kita lihat aja oke jadi yang ini sukses jaminan sukses taruh di atas bagaimana dengan gamley 1 2 when you test you discard the skill to gain when you test negate saya akan masukkan sini dan saya akan pasang di atas oke selesai continue action phase nah gak tau ini apakah word untuk di explore saya juga gak tau teman-teman ya tapi better move on 1 paling goles dulu kali ya apa gamley aja deh 1 2 oke karena gamley butuh inspirations explore disini confirm ruin has come to this structure somehow only the common will survive in tech discard the exploration token gain 1 inspiration for gamley of course continue your journey continue astaga tidak ada ini ya tidak ada tidak ada apa search atau apapun 1 2 1 2 yaudah kita jelajah last tile disini move terakhirnya game ini 1 2 3 4 action terakhirnya kita adalah move lagi kita explore yang last tile here explore peering through the brambles you'll find a bogey lowland a rustle of movement draw your attention to the bullrasses discard the exploration token gain 1 inspirations continue a patch of bullrasses may hide tracks amid their stocks place a token as indicated nah ini kelihatannya jejak yang akan kita temukan tapi sayangnya a gamley sudah kehabisan action teman-teman ya jadi ini kita akan search disini alright ok legolas tidak punya sprint ok ada sprint sebenarnya supaya tidak menghabiskan action to enjoy this car to move one space tapi saya butuh ini ya saya butuh ability-nya untuk interact tracks ini tapi tunggu kita coba raba-raba dulu ini tuh tes apa sih a ticket shift quiet and still shifting shadow possibly constant track within ini kelihatannya jejak yang kedua ini kelihatannya ya oke deh saya move saya interact tapi teman-teman saya akan gunakan ini when you interact with a search token or track token before you test you may discuss this skill to test agility instead and scout one oke saya buang jadi saya jaminannya adalah untuk tes nah itu kan ya ternyata bukan agility kan tapi ini saya sudah convert menjadi agility peering into the dark depths of the ticket you'll find your eyes locked with another an orc's eyes dark bits of contempt and health hatred gaze out out at you you have found an ally of the thieves right kita ketemu dengan orc teman-teman saya akan tes agility 1 2 3 4 open up open up open up open up oke to success dan lead nya gak guna saya akan gunakan one inspirations untuk meng-convert fate ini menjadi sukses tiga continue oke you step into the ticket and the orc inside strambles back caught in the tangle of branch with a flash of steel it lets out then breaks away leaving a hint as to the direction of the lair good it has dropped its knife however and you pick it up for inspection the dark brittle metal is the cheap craft of mount gramp why and how are these creatures so far from their vile and distant home ini makhluk bukan dari daerah sini gitu ya ceritanya lord increase by one then discard this search token oke discard this search token one track it is one ya sip jadi apa namanya oops tadi gak kebaca ya sebelumnya ya bentar bentar oke with the claw getter and the enemy you have faced you you begin to fear that it is no layer of exile and low life what you are closing in on in a stronghold of the enemy fledgling though it may be your fears unfortunately have proof true a darker purpose and master is being served here lower increase by one oke tracks needed by one jadi kita kurang satu clue lagi ya oke tadi saya sudah move satu kurang satu move saya rasa bergerak kesini menjauh 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 dari orc hunter oke ini harus dimasukkan ke discard oke hand of action face confirm zero face move one attack gimli or closer zero sepertinya tidak bisa ya terlalu jauh no target move to a space to the closest ya tentu saja dia akan move kesini to spaces continue the zero they want to hope yet and your stress increase by five untunglah gak berbias 40 teman-teman ya oke scout two kita akan shuffle kembali disini decknya gimli kosong karena dari tadi cuma move ya tapi tetap harus di shuffle oke oke gimli dulu deh ya karena dia bentar lagi mau tes oh crap when you test if you do not when you test you made it oke kayaknya perlu ini deh sudah pasang disimpan bawah kita hanya bisa memprepare satu skill per scout ya jadi kalau dua kartu ini bagus gak bisa dua-duanya di prepare when you test oke ini dua-duanya gak guna sih buat saya tapi ya unyielding spirit karena spirit saya tuh jelek ya dua sehingga disini saya pakai unyielding spirit sisanya taruh di bawah oke oke nice continue action phase oke action phase kita start dengan gimli yang akan melakukan search search oke good testnya adalah test might teman-teman ya your first steps are arduous and lift your feet cake with thick mud oke gimli punya might 4 jadi testnya adalah 4 1 2 3 4 flip 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 3 kasih bonus 1 teman-teman oh well tunggu 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 ini inspiration saya itu hanya menampung 3 dan gimli sudah punya 3 inspiration jadi tadi gak boleh terima lagi ya oke jadi 1 2 3 4 sukses inspirationnya dibuang 2 artinya oke group 4 sukses swaga 4 confirm what has drawn such a creature here far beyond the reach of any orc stronghold its armor bore resembles to that mount gram but far to the north dust that mountain stand a dark alliance has been formed indeed for such a creature to be summoned here you must find tracks leading to the enemy's lair to continue searching the surrounding area will yield the clues and tracks unit tracks needed 3 lo belum ketemu deh intinya ya at last you have located at last you have located the hidden lair of your enemy nestled in an old ruins faint silhouettes of orc sentry that is high ruined tower and you see more movement within aware of your nearness they scramble to ready a defense for you all that remain is to device a way in without their notice before these defense are prepared jadi kita harus masuk ke bandit layarnya ini secara diam-diam lord increase by one place a source token as indicated yang nunjukin bahwa ini adalah lokasi keberadaan si bandit bandit tersebut final objective infiltrate the lair with the noise of your destinations you observe outposts and patrols that until now were hidden from your notice continue crap place one hungry works on the indicated space continue ya dikasih hungry box disana teman-teman ya oke deh dijagain sama seekor hungry box oke ini menakutkan terrifying artinya fear itu berbahaya jadi kalau kena gigit kita kena damage fear bloodthirsty when this group attack its damage increase large its enemy has bonus health ya oke cool nice kita taruh bendera teman-teman banner enemy banner yang ini ya elite banner nunjukkan bahwa ini bukan musuh sembarangan gitu ya ini musuh yang elite gitu ceritanya oke what should we do now oke gamley dia sudah search tinggal satu move ya mau gak mau kita harus kesini deh ini bukannya hilang ya tadi oh ya ini hilang oke move gamley masuk kesini ketika masuk ke dalam area yang ada musuhnya kita harus battle kecuali di provoke sehingga keluar dari area bagaimana dengan legolas oke legolas kita akan coba ini ya kita akan coba attack si war on reward nya dari luar dari jauh kita coba attack ya dengan agility nya legolas 2 3 4 flip flip 1 damage saja 1 success oh no hanya 1 success dan ini gak jalan when you test oke gak jalan juga oke saya akan buang 1 inspiration untuk 2 ini ya 2 success artinya legolas bisa attack 5 hits oke ya sudah kita lakukan itu 23 4 5 apply convert can enemy attack walaupun di dalam ini ya di dalam space nya ada gamley namun dia itu diserang oleh legolas karena si work nya ini gak bisa range attack maka dia gak bisa serang balik legolas artinya saya jawab no oke saya akan coba lagi nih saya coba serang lagi kalau anda lihat armor nya itu selalu ada kalau dia gak mati armor nya itu balik oke attack lagi karena saya punya banyak inspirations dan sukses saya banyak keluar satu kalau gak salah 2 sukses tambah 1 inspiration menjadi 3 sukses oke 3 sukses artinya total 7 damage mati gak ini mati ya karena 6 tambah 1 armor 7 oke apply apply confirm remove one hungry work you are nearby hero gain one inspiration hungry work nya pindahkan dapat 1 inspiration 2 ini berapa game 2 buat legolas aja oke oh tunggu 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 bentar set set oh gak apa-apa buat legolas kita group buang continue ya habis nih ya saya gak bisa jalan lagi jadi kita masuk ke shadow face move on attack legolas ya kena deh legolas nya kena attack dari rock hunter attack an orc lose several arrows in quick sessions agility negate 3 damage jadi artinya saya harus test agility untuk menghindari serangan panahnya orc hunter flip flip saya bisa buang ini sih sebenarnya untuk negate damage saya coba buang buang 1 inspirations buang 2 jadi 3 sukses artinya tidak kena sama sekali confirm jadi shadow di bentuk biopi di intrus threat increase by 45 as the last sliver of the setting sun dips out of sight a long hungry hole sweeps across the valley the feeling of being watch intensified surely no ordinary tips will be so allied with the darkness each hero suffer 3 face downs dan only gets with spirit suffer 3 face down tapi negates dengan spirit kita mulai dengan gameplay dulu spirit nya 4 kita lihat apakah berhasil negates sebenarnya ada armor ini cuman sama 4 1 sukses buang 1 aja buang 1 2 sukses game 2 sukses oke 2 sukses untuk negate 1 face down fear akhirnya cuman dapet 1 face down oke bagaimana dengan legolas suksesnya habis semua nih legolas negate nya dengan spirit tapi saya punya unyielding spirit ini gunakan akhirnya event berguna kan ini dia teman-teman tag saya habis artinya saya flip shuffle saya kembalikan ke skill deck dan saya open yang atas flip flip sukses 1 dan dibantu unyielding spirit 1 jadi 2 sukses saya gak mau pakai inspiration yang terakhir saya hemat untuk pertarungan selanjutnya sehingga saya suffer 1 face down fear fear nya ada 2 sekarang continue place one goblin scout on negated space one goblin scout di sini pakai bendera car pakai bendera yang sama dengan ini ini ke bendera scout yang yang apa namanya yang elite ah untung lah gak ada musuh lagi ya 8-0 reset their deck and scouts 2 flip shuffle scout 2 langsung aja 1 2 aduh ya sudah saya prepare yang ini 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 lead ini weakness itu efeknya sih gak ada cuman ganggu deck kita sebenarnya ya alright ghibli draw 2 success please when you test when you test agility kayaknya saya akan pasang hoon jangan takutnya kalau itu test agility teman-teman oke dan continue action phase kita lihat ini yang elite ini dia kuat sekuat apa dan jangan gak usah dikhawatirkan karena masih jauh spike armor spike armor itu artinya extra armor dan attacknya meningkat gitu aja oke deh langsung aja teman-teman kim lee akan jalan dulu ya kebetulan ada disini langsung aja kita test di bandit hidden layer nya oke search careful to avoid discovery you scout the area around the old for testnya test with which is kim lee only have to with bukan sesuatu yang ini ya sesuatu yang baik hanya ada satu sukses dan gak ada kartu yang membantu kita oke satu sukses dan gak bisa di convert menjadi ini ya gak bisa pakai inspiration the patrol to lacking evangelist are surprising numerous and you are not yet able to locate gak berhasil nyelinap masuk nothing happen tapi sebenarnya ya nothing to do dengan kim lee dia tes lagi deh dia tes lagi dan testnya masih sama ya oke draw dua ya ini apes lagi teman-teman ya sudah group gagal lagi confirm nah harapan terakhir adalah di logal legolas yang punya tidak bagus-bagus amat jadi jadi apakah saya punya sprint sprint please aduh ini namanya buang turn deh ya sudah legolas masuk sini moving satu dan testing with tiga kartu dua tiga satu dua tiga nah the time of need jalan nih when you test if you do not reveal any success you will discard all discard this skill to convert all faith to success ada tiga faith ini jadi tiga success dengan catatan ini harus discard dan itu aja itu aja sebenarnya ya itu aja oke tiga sukses semoga berhasil ya kalau cuman tiga sukses ini menang ya finally you have caught the bandit by surprise and will face the bandit leader on even footing in the next adventure lord increase by two its hero receive four experience nice teman-teman kita menang di skenario yang pertama ini ya dan lanjut ke chapter 2 tips lair continue ya the tips lair you have sleep beyond the ruined walls of the old fort you have an opportunity to break their foothold but their number is too great to complete the overcome you will need to locate and defeat the leader the next adventure will be a battle map oke jadi adventure selanjutnya gak pakai peta ini tapi berbeda lagi petanya dan setiap hero punya experience experience dipakai untuk meng-upgrade kartu-kartu skill kita kita bisa mendapatkan kartu skill yang lebih bagus sedangkan lore dipakai untuk meng-upgrade senjata dan armor item yang kita miliki oke teman-teman sampai sini dulu videonya kita akan lanjutkan lagi ke ini ya ke this layer skenario berikutnya dan menggunakan peta yang baru oke terima kasih sudah nonton di part 3 bagian ketiga dari skenario pertama yang sudah selesai dan tamat sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati